Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya Wahyu Romadi Di channel youtube Laundry Pesantren Channel yang khusus membahas seputar masalah laundry Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara perawatan mesin yang baik Mesin cuci ya Untuk yang pertama, tips yang pertama Pastikan setelah penggunaan saklar mesin selalu dimatikan Ini sebagai antisipasi agar tidak terjadi korsleting yang mungkin dapat merusak aliran nasib di rumah kita ya Itu yang pertama Terus tips yang kedua Pastikan setelah penggunaan atau sebelum melakukan proses pencucian Selalu bersihkan seal pintunya ya disini Biasanya di dalam-dalam sini itu selalu terdapat kotoran Jadi misalkan sebelum kita melakukan operasional laundry Pencucian, proses pencucian ini pastikan bagian dalamnya selalu dibersihkan Karena biasanya banyak lumpur-lumpur dan juga khawatir nanti apabila ada koin atau penyinti atau ada jarum pentul Itu bisa kita deteksi untuk meminimalisir kerusakan Terus yang ketiga Hindari memasukkan pakaian secara berlebihan ya Pastikan kita kenali kapasitas loading mesin cuci tersebut Misalkan disini contoh tertulis 12 kg Perlu diketahui ya Yang tertulis disini adalah kapasitas tabung Jadi sebenarnya kapasitas pencucian adalah 50% nya dari kapasitas tabung yang ini Misalkan ini 12 kg berarti maksimal loading pencucian itu adalah 6 kg Terus yang keempat Biasakan pada waktu-waktu tertentu ya Seperti 1 minggu sekali atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali Lakukan selalu pencucian clean tub ya Itu untuk menjaga agar tabung mesin cucinya tetap bersih Terus yang terakhir yang kelima Setelah selesai penggunaan juga Biasakan untuk jangan mengunci pintunya ya Tapi selalu dibuka Selalu dibuka seperti itu Itu untuk menghindari Bau yang tidak sedap atau lembab Seperti itu teman-teman Oke kembali lagi dengan tips-tips yang lainnya Tunggu terus dan stay tune di Youtube Laundry Besat Trend Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb